selamat menikmati main game Valorant ya Free Fire dan lain-lainnya gitu temen-temen ya jadi sekarang gue akan comeback lagi di konten gue yaitu konten andalan gue bongkar apa sih yang mau dibongkar kali ini masih berbau sekitaran emulator temen-temen jadi gue akan membongkar how to cara setting native emulator PCSX2 kita bisa klik sini ya nah ini adalah emulator PCSX2 1.6 soalnya banyak banget gue bikin tutorial bongkar kemarin dan banyak yang nanya bang setting native gimana maksudnya gitu makanya gue akan bikinin ini temen-temen oke jangan lupa like komen dan subscribe dulu ya dan bantu gue untuk mencapai seribu subscribers gitu ditahuin ya temen-temen oke itu target kita temen-temen let's go nah ini dia kita sudah masuk di emulatornya kita bisa pilih di config klik nah disini ada video baru ada plug-in settings ya tujuannya buat native apa sih bang tujuannya buat native itu grafiknya kita turunin grafik PCSX2 nya kita rendah bener-bener serendah-rendahnya ya bukan harga dirinya ya tapi grafiknya untuk mendapatkan fps yang maksimal gitu ya jadi kalau buat laptop-laptop kentang yang bisa masih bisa buat main PCSX2 ini adalah saran yang tepat temen-temen kalian yang udah berada di video yang tepat ya jadi kita akan coba aja nah di renderer disini kita pilih tuh direct 3D 11 ataupun 9 tergantung direct 3D kalian lalu ada hardware pilih yang hardware jangan OpenGL ataupun yang software kita pilih yang hardware ya ini gunanya buat rendering grafiknya nanti adapternya pilih kalau punya VGA gue pake VGA Radeon RX 570 pilih Radeon kalau punya Nvidia-NVIDIA kalau gak punya misalnya Intel doang berarti dia default ya tergantung laptopnya punya VGA atau tidak oke nah di interlacing kita pilih pilih automatic default ya atau non ini aturnya terserah maksudnya coba dulu karena ada beberapa game contohnya downhill kalau kita pilih interlacingnya non layarnya akan bergetar dirt 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 gitu tapi kalau kita pilihnya default dia akan normal ini sesuaikan aja tergantung kalian main game apa ini interlacing biasanya di layarnya itu kayak ada gerigi-gerigi gitu kayak dirt dirt gitu nah disini gue pilih default aja texture filtering kalau kalian pilih bilinear itu akan mendekati graphic PS2 tapi disini karena kita mau native-in kita pilih yang nearest ya nearest ini khusus untuk yang laptop kentang aja gitu loh jadi buat kita pake nearest ini grafiknya emang hancur banget tapi naikin FPS ke maksimal device-nya ya gue gak bilang buat gak ngelag gitu tapi ini maksimalin performa FPS device masing-masing kita bikin nearest aja tapi kalau nearest keras aja lag pilih aja yang bilinear force ya kalau PS2 tuh yang udah standarnya gitu kita pilih nearest dah lalu disini kita klik aja yang allow 8 bit texture ya ini buat ya 8 bit bukan game 8 bit ya nah ini kita centang aja untuk ya bitnya gitu dan internal resolutionnya kita pilih native ya jangan PS 2 kali native ataupun 3 kali ini PS2 dan sampai 4K gila gak main ya gitu kita pilih native aja nah disini dia akan jadi kosong di main mappingnya kita off-in aja main map map mappingnya CRC hack levelnya kita bikinnya di nah karena kita pake direct 3D kita bikin di full ya kalau kita pake direct 3D temen-temen kita bikin di full ya untuk memaksimalkan direct 3D kita lalu date accuracy nya kita bikin off aja lalu blending nya kita bikin non fastest ya ini aja dulu sampai sini baru enable HV hack nya gak usah dicentang ya biarin aja baru di shader kita matikan texture filtering nya usahain kosong semua kita oke OSD configuration nya ini nyala seperti biasa udah oke dah ini temen-temen untuk settingan native PCSX 2 jadi kalau nanti kalian tau apa namanya bang setting native tuh maksudnya gimana ya ini deh setting native temen-temen ya kita oke dah nah baru gimana lagi buat maksimalinnya sedikit lagi belum selesai videonya jadi kita ke emulation disini nah kalian kan bisa kan nyalakan preset disini nih bisa disetting kesini ataupun 3 tapi ini gue pake saranin pake ini aja speed hacks nah speed hacks ini gunanya untuk apa ya namanya ya namanya juga speed hack ya menghack kecepatan gitu nah disini kalian jangan lupa centang yang sesuai ini empty view nya juga centangin nah ini tuh sesuai game temen-temen jadi kalian harus coba gitu kalau misalnya kalian main game apa misalnya ini dibikin di minus 2 ini dibikin di 2 kalian apply sesuaikan aja sama game yang akan kalian mainkan gitu nah gue akan coba disini setting misalnya gue bikin 2 sama minus 2 ini kan kita bisa baca tuh 60% cycle rate ya speed up for lightweight games buat game-game yang rendah nah nanti gue akan bikin juga khusus buat game-game PCS PCS X2 yang grafiknya gak terlalu berat gitu ya kalau kalian masih pengen main PS2 nah ini kita okein aja udah deh selesai temen-temen nah kalau gue misalnya coba main game apa gitu ya rumble racing tapi kalau gue sih gak ini ya gak lag ya soalnya ya kebetulan PC gue bisa gitu jadi ini buat settingan buat kalian yang mengalami laptop kentang atau PC kentang ini adalah solusinya kalian native-in semuanya ini dia temen-temen nah jadi kita tinggal coba aja buat ISO tuh fps-nya kan 60 kan set-set 60 tapi grafiknya tuh pecah sekali temen-temen tuh ya kalian bisa tengok pecah-pecah-pecah kita coba dulu nah kita continue tuh grafiknya sangat ini ya sangat terasa pecah ya temen-temen ya EA Sports-nya tuh tuh tulisannya tuh 2001 ya ampun gambarnya ya tuh nah tuh rumble racing itu dia temen-temen grafiknya sangat rendah gitu ya tuh 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 kalian bisa lihat tuh ya rumble racing tuh tuh nah kalau kita misalnya setting nih ya temen-temen ya kita bikin videonya itu di ini gue balikin lagi ya gue balikin lagi ke settingan awal ya gue misalnya bikin disini ini gue bikin dua baru otomatik ini juga full aja gak apa-apa fast sama basic nah sangat berbeda ya temen-temen ya kelihatan sekali ya tuh ini lebih HD gambarnya tuh nah itulah perbedaannya temen-temen kalau kita setting nah kebetulan kalau PC gue mumpuni lah jadi ya terserah lah mau setting apa tapi ini buat temen-temen semua yang pengen main PS2 tapi dengan PC atau laptop yang seadanya dulu silahkan coba settingan native tadi oke kita close udah itu dia temen-temen semua thank you udah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe share juga yang ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya jadi temen-temen yang butuh pengen main PCSX2 gue pake versi 1.6 silahkan di-share ya silahkan di-share ke semuanya ditonton disimak dan dicoba berhasil apa enggak komen di bawah ya temen-temen ya oke gue pamit undur diri dulu see you and game over bye